Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya tentunya dengan saya nih di channel Habibat Allah saat ini saya ada di Handel Bakti teman-teman ini kita hampir sampai di depannya Gria Permata Handel Bakti tujuan kali ini kita akan menuju ke Banuanyar Banuanyar Kota Banjarmasin temen-temen nah ini Gria Permata ada di sebelah kiri ya kita ambil lurus saja temen-temen ini cuaca cukup panas dan terik banget nih ada bus nih untuk yang keliling kota Banjarmasin temen-temen temen-temennya ya yang terminalnya ada kalau enggak salah di Pal 17 Jalan Ahmad Yani teman-teman atau kalau bater 17 Jalan Ahmad Yani nah jadi padat ya suasananya ya di Handel Bakti ini nah disini ada persimpangan temen-temen itu kalau mau ke kota Banjarmasin ke lewat Ahmad yang bukan ya ke lewatnya Itangi itu ambil ke kanan temen-temen kita mau ke Banuanyar jadi kita ambil kiri disini untuk menuju ke Jembatan Basit juga ambil kanannya ini kita menuju ke Banuanyar nah ini kita sampai di X Terminal Handel Bakti disini dulu ya Terminal Handel Bakti di sebelah kanan ini temen-temen sekarang sudah pindah terminalnya ya tapi sudah jarang sih ada yang menggunakan menggunakan angkutan umum untuk pergi ke Marabahan dan sungai Gampak temen-temen nah ini terminalnya cuma ada beberapa satu buah mobil itu ya dan ada dua buah bes ini besnya kemana saya kurang tahu ya Nah ini kita akan menyeberang di Jembatan Alalak 2 temen-temen di Jembatan Alalak 1 atau Jembatan Basit ada di sebelah kanan sana tuh jauh temen-temen kita ambil ke kiri ya kalau ke kanan itu menuju rumah sakit Ansari Saleh Kayu Tangi kita ambil ke kiri disini temen-temen ini jalan cemara ujung jalan cemara ujung Banjarmasin sini jalannya agak sempit Hai jadi kita harus berhati-hati temen-temen dan terkadang rame kendaraan disini ya bakso subuh rezeki ada di sebelah kanan temen-temen kita coba duluan nih mumpung bisa ya yono AC mobil ada di sebelah kanan sana ya masih di depan temen-temen ini dia yono AC mobil disini ada musola nih di sebelah kiri ada tikungan disini ternyata awas ada jembatan ya hati hati roti pisang cemara ada di sebelah kanan wow ini di sebelah kiri kita ada sungai Alalak temen-temen tapi terlindung oleh rumah-rumah warga yang ada disini nah disini kita ambil ke kanan lurus bisa ya sebenarnya ya cuma saya nggak ingat jalan ya temen-temen nggak hafal ya kalau lurus ya kita ambil kanan disini saja menuju ke jalan apa ya di depan sana jalan Sultan Adam Banjarmasin nah lampu merah ternyata temen-temen kayaknya ke kiri juga ikut stop disini ya padahal kita mau ke kiri wah panjang banget nih antriannya nih udah jalan sih nah itu merah lagi tapi truk di depan masih ambil jalan lurus kita ambil juga sih kalau masih sempet ini kita sudah ada di jalan apa namanya ya jalan Sultan Adam temen-temen ini ada Alpamat di sebelah kanan dan Indomaretnya di sebelah kiri ini berdekatan sekali hehehe arsila bakeri ada di sebelah kanan disini ada gadget mark temen-temen di sebelah kiri kita ini ya nah disini ada Ami Ali ada Ami Ali parfum kebab Yasmin ini tutup ya kebab Yasmin ya ya atau malam bukanya temen-temen ada Apotek Kimia Farma juga disini ya sebelah kiri ya bakso bandara ini ada di sebelah kiri kita temen-temen buka tuh ya bakso bandara wah disini ada Alpamat Nagi temen-temen di sebelah kiri ini namanya apa nih temen-temen sungai Niai kalau nggak salah nih ke sebelah kanan ini temen-temen jalan sungai Niai dalam tapi belum pernah mencoba kesana ya nanti kapan-kapan kita coba masuk kesana temen-temen ke sungai Niai dalam sana wow hehehe itu harusnya ada yang jagakan ya berbahaya banget jadi jalannya nggak bisa terlalu cepat di perkotaan seperti ini temen-temen memang kota Banjarmasin sekarang lebih padat dari yang dulu-dulu ya jadi perjalanan nggak bisa cepat lagi padahal jaraknya juga nggak begitu jauh sebenarnya tapi keadaan jalannya seperti ini kepadatannya lumayan bisa nggak kita di kiri nih saya karena mobilnya agak ketengah temen-temen ingin ngambil jelur kanan agak susah ya untuk mendalui nah ini lampu merah tuh di depan sana ini sudah hijau temen-temen apakah kita masih sempat ya kalau nggak sempat kita terpaksa nunggu dulu di lampu merah tapi ini kayaknya mudah-mudahan sempat 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 deh ya sempat oke kita ikuti mobil di depan ini saja aduh padat banget nah ini padatannya seperti ini wow nggak pernah mencoba naik bus ini temen-temen jadi saya nggak tahu ya rutanya itu kemana-mana saja nah ini kita sudah hampir sampai benua anyar temen-temen di banua anyar ini banyak sekali tempat makan ya warung makan di sana jadi bagi teman-teman yang mungkin berkunjung ke Banjarmasin bisa makan-makan di banua anyar wow oke lah ya sabar saja ya memang seperti ini nggak adaannya temen-temen nah ini dia jembatan banua anyar ini video nanti akan saya hentikan di seberang sana di sebelah kanan kita ini ada museum wasaka temen-temen museum wajah sampai kaputin saya belum pernah ke sana juga sih belum pernah masuk ya kesana pernah nah ini warung warung makannya itu berjejer di seberah kiri sana temen-temen jadi banyak warung makan di sini untuk wisata kulineran ya kuliner khas kota banjirlasin silahkan ke banua anyar ini temen-temen kalau dari arah palangka raya kauteng ya bisa mengikuti jalur yang saya bikin ini nanti pas turunan jembatan ini langsung ambil ke kiri sana temen-temen nah wisata kuliner banua anyar nah ambil ke kiri sini ya kalau dari arah kota atau kalimantan tengah nah sampai di sini dulu temen-temen videonya sampai bertemu lagi ya di lain waktu dan kesempatan kita sudah sampai di banua anyar ya mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati